Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang menjaga penuh adat dan istiadat nenek moyangnya. Salah satunya adalah bentuk rasa syukur yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dituangkan dalam tradisi larung laut. Tradisi larung laut sendiri merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat pesisir atas rasa terima kasih dan syukurnya kepada Tuhan atas kelimpahan alam dan hasil tangkapan yang melimpah. Salah satu tradisi larung laut yang ada di Indonesia adalah tradisi yang berasal dari Pulau Makassar, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yaitu larung laut Tuturangiana Andala. Dan sebagaimana larung laut yang banyak dilakukan di Indonesia, ternyata tradisi ini memiliki nilai filosofis yang tinggi. Tradisi Tuturangiana Andala sudah ada sejak abad ke-16. Berawal dari pasca kekalahan perang Kerajaan Gowa dari Kerajaan Kesultanan Buton pada abad ke-16, Pulau Liwuto ini didiami prajurit Kerajaan Gowa Sultan Hasanuddin yang saat itu menjadi tawanan perang dari Kerajaan Kesultanan Buton. Setelah pimpinan pasukan Kerajaan Gowa membayar tebusan kepada Kerajaan Buton kemudian sebagian prajurit Kerajaan Gowa pulang kembali ke Makassar, Sulawesi Selatan, namun sebagian juga ada yang memilih untuk menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Setelah peristiwa itu, Pulau Liwuto kini lebih dikenal dengan sebutan Pulau Makassar atau Puma. Dikarenakan prajurit Kerajaan Gowa yang menetap di Pulau Makassar tersebut tidak lagi menjadi tentara Kerajaan Gowa. Kemudian mereka beralih profesi menjadi nelayan. Di saat mereka memulai mencari mata pencaharian di laut, masyarakat di Pulau Makassar membuat salah satu ritual khusus yang dinamakan Tuturangiana Andala. Tradisi tersebut mulai dilakukan oleh masyarakat Pulau Makassar pada abad ke-18. Saat itu, Ma La Ato, Daeng Ma Andangi, dan Daeng Madongi dari Bugis Makassar memberi sesaji pada daerah perairan di Pulau Makassar yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang dikeramatkan. Tuturangiana Andala sendiri memiliki arti pemberian sesaji pada penguasa laut. Ritual tersebut sama seperti larung laut namun tradisi ini dilakukan dengan melakukan ritual batata atau niat terlebih dahulu, dan yang membuat berbeda dari larung laut pada umumnya ialah tradisi ini dilakukan dengan memberikan sesaji di empat penjuru mata angin di Pulau Makassar. Terjaganya budaya larung laut ini tentunya tidak luput dari faktor mata pencaharian yang sebagian besar adalah nelayan dan letak geografis Pulau Makassar yang dikelilingi oleh lautan teluk bau-bau. Selain ditujukan untuk bentuk rasa syukur atas rezeki laut, masyarakat di Pulau Makassar percaya bahwa dengan adanya tradisi ini kesialan yang akan menghampiri nelayan akan tertolak atau istilah dalam bahasa mereka yaitu tolak bala. Tradisi warisan para leluhur masyarakat setempat ini selalu mereka pertahankan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Ritual Tuturangiana Andala dilakukan oleh beberapa orang lelaki parubaya yang berpakaian jubah panjang yang merupakan baju tradisi buton sembari membawa sesajen di tangannya. Mereka meletakkan sesajen tersebut di atas susunan anyaman rakit bambu besar yang dipotong dengan ukuran kecil. Di atas rakit tersebut terdapat bendera warna merah. Sesajen yang mereka gunakan berisi bermacam-macam jenis kue tradisional khas buton. Kemudian terdapat juga daun sirih, buah pinang, kelapa merah muda dan beberapa batang rokok. Dalam ritual ini sekor kambing disembeli untuk dikurbankan. Penyembelihan kambing dilaksanakan di areal yang menjadi lokasi prosesi ritual. Darah kambing yang telah disembeli kemudian ditampung dalam sebuah wadah gelas yang terbuat dari bambu yang kemudian diletakkan di rakit bambu bersama sesajen lainnya. Setelah didoakan sesajen kemudian dibawa dan diarak menggunakan kapal kecil di mana masyarakat setempat menyebutnya dengan nama perahu Katinti menuju tengah laut Teluk Bau-Bau. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati jadi bagaimana menurut kalian tuturangyana andala tradisi larung yang berasal dari pulau Makassar kota bau-bau Sulawesi Tenggara jangan lupa berikan komentar kalian jangan lupa bagikan ke temanmu video ini untuk menambah informasi daftar list perjalanan traveling mereka dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya